Di antara hal yang perlu untuk selalu diingatkan kepada kita sekalian adalah menjaga amalan ibadah kita kepada Allah SWT. Dan di sisi lain yang perlu kita terapkan, jemaah sekalian adalah rasa cinta terhadap ibadah tersebut. Jangan pernah melakukan amal ibadah itu dengan rasa terpaksa. Tapi lakukan amal ibadah tersebut betul-betul karena cinta dengan Allah SWT dan cinta terhadap amal ibadah itu. Lalu kemudian setelah melakukannya dengan dorongan cinta terhadap amal ibadah itu, yang perlu kita lakukan juga adalah rasa khawatir dan rasa harap. Bahasa Arabnya, Al-Raja' wal-Khauf. Atau Al-Khauf wal-Raja' Rasa khawatir, rasa takut, dan rasa harap. Apa maksudnya? Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan mitra polyamah dimanapun bapak ibu berada, serta seluruh jemaah yang kami muliakan, ketika kita melakukan satu amal ibadah, kita harus punya rasa takut. Jangan sampai Allah SWT tidak menerima amal ibadah itu dari kita. Jadi harus ada rasa khawatir, rasa takut, jangan sampai Allah menolak ibadah itu. Jangan sampai Allah SWT tidak menerima amal ibadah tersebut. Dan juga di sisi lain, harus ada rasa rojak, rasa harap yang tinggi. Semoga Allah SWT berkenan menerima amal ibadah kita. Tiga hal ini harus selalu ada. Ketika kita melakukan satu amal ibadah, baik itu puasa, solat kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, atau amal ibadah, apapun yang kita lakukan. Di bulan suci Ramadan, dan di luar bulan suci Ramadan, kita harus cinta terhadap ibadah itu. Dan kemudian kita harus punya rasa takut. Jangan sampai Allah menolak ibadah kita. Sekaligus kita harus punya rasa rojak, rasa harap yang tinggi. Semoga Allah SWT berkenan menerima amal ibadah kita. Seperti itulah para nabi, Allah SWT gambarkan tentang mereka. Mereka sangat bersungguh-sungguh untuk melakukan amal kebaikan. Dan di sisi lain kata Allah, Dan mereka senantiasa berdoa kepada kami, dengan penuh rasa harap, dan dengan penuh rasa khawatir, cemas, jangan sampai ibadah mereka ditolak oleh Allah, dan mereka berharap ibadah mereka diterima. Dan mereka benar-benar sangat khusyuk kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk melakukan yang terbaik, di bulan yang penuh dengan kebaikan ini. Wallahu'anam.